Korban tragedi Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang kembali bertambah menjadi 135 orang meninggal. Farzah Dwi Kurniawan, seorang mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Malang, menjadi meninggal dunia pada hari Senin kemarin. Ia meninggal setelah 23 hari dirawat di rumah sakit Dr. Syaifu Anwar atau RSSA. Korban dinyatakan meninggal dunia pada hari Minggu Tengah Malam 23 Oktober, sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kabar ini dibenarkan oleh tim gabungan Aremania. Yang seperti diketahui, tragedi Kanjuruhan sendiri terjadi pada 1 Oktober malam. Pusat laga Arema melawan Persebaya. Setelah laga tersebut, aparat keamanan menembakkan gas air mata secara membabi buta yang menyebabkan ratusan supporter mengalami kepanjangan. Kepanikan tersebut diperparah oleh sebagian pintu keluar stadion yang masih tertutup. Pusat horor gas air mata tersebut, 135 orang dinyatakan meninggal dunia hingga Senin siang ini. Selain itu, masih ada ratusan orang yang mengalami luka-luka. Juga yang masih menjalani perawatan. Karena tragedi tersebut, kompetisi sepak bola Indonesia harus dihentikan hingga waktu yang tidak dapat ditentukan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!